Paswakan Diko Ganinduto Ali Nurudin hadir di kantor bawah slu didapigi jacaran pekurus DPC PKB Kendal yang merupakan partai pengusung tunggal mereka. Rombongan dipimpin Ketua DPC PKB Kendal Muhammad Makbun. Dalam pernyataannya Diko menegaskan bahwa berkas yang mereka serahkan kepada KPU adalah sah dan telah sesuai arahan dari DPP PKB. Karena kami meyakini bahwa berkas yang kami masukkan ke KPU itu merupakan berkas yang sah sesuai arahan dari DPP PKB. Ini merupakan sebuah ikhtiar, kita berdoa, kita mudah-mudahan Allah merigui ikhtiar kita karena niat kita dalam memperjuangkan ini semua adalah untuk Kabupaten Kendal, untuk masyarakat Kendal. Jadi saya mohon doanya dari seluruh masyarakat agar seluruh proses yang kami jalanin ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai. Ketua DPC PKB Kendal Muhammad Makbun menjelaskan pendaftaran pasangan Diko Ali dilakukan atas dasar mandat DPP PKB. Sebelumnya DPC PKB Kendal juga ikut mengantarkan pasangan Dikabeni untuk mendaftar pilkada tanpa mengetahui bahwa rekomendasi dari DPP PKB telah berubah. Berkas gugata dari pasangan Diko Ali akan diperiksa terlebih dahulu oleh Bawaslu untuk memastikan kelengkapannya. Tentunya akan terus mendampingi sampai proses ini betul-betul sesuai yang kita harapkan dan sesuai dengan peraturan perutang. Kita ini sifatnya menjalankan tugas. Jadi DPP itu memang ada rekom yang kita terima setelah kita mendaftarkan. Jadi artinya itu adalah juga perintah. Jadi memang dua-duanya adalah perintah. Kita hanya sebagai pelaksana di Kabupaten Kendal kita tunduk dan patuh apa yang diperintahkan oleh DPP. Dan Ustadz Ali yang sudah diterima oleh teman-teman panitia penerima berkas. Yang nanti akan selanjutnya akan kami cek terlebih dahulu. Kita verifikasi untuk kelengkapan berkasnya. Apabila nanti dalam pengecekan berkasnya itu masih ada yang kurang. Maksudnya akan kami berikan pemberitahuan untuk melengkapi. Tapi mungkin apabila nanti sudah komplit begitu melalui laporan penerima, nanti akan kami putuskan dan akan direkoster terlebih dahulu. Jangan direkister, baru kemudian masuk ke tahap berikutnya. Selanjutnya proses mediasi akan dilakukan untuk mencapai musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka gugatan akan diajukan ke persidangan untuk diproses lebih lanjut. Visi Utama TVRI Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!